Intro Terima kasih Mirsa Anda masih bersama kami di lintas Banua Sepekan Mirsa usai dihentikan selama lebih kurang 9 hari lantaran adanya insiden kecelakaan kerja hingga menewaskan salah satu orang pekerja Kini jembatan Sulawesi 2 akhirnya dilanjutkan Ditandai dengan pelepasan garis polisi oleh Wali Kota Ibn Sina bersama Kapolresta Banjarmasin Usai dihentikan selama lebih kurang 9 hari lantaran adanya insiden kecelakaan kerja hingga menewaskan salah satu pekerjanya Kini pembangunan jembatan Sulawesi 2 akhirnya kembali dilanjutkan Ditandai dengan pemotongan garis polisi oleh Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina Dan Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana Admojo selasa 1 November 2022 Kendati proyek ini dilanjutkan namun proses penyelidikan atas insiden yang menimpa salah satu pekerja tersebut Tetap berlangsung hingga sampai waktu yang tidak ditentukan Sejak ada kejadian kami Polresta Banjarmasin khususnya saat reskrim PUM dan SUS bergabung ya Memproses Dilakukan penyelidikan dan dilakukan olah TKP Ingat masih dilakukan penyelidikan Jadi belum ada tersangka Belum ada tersangka Yang ada menulis berita ada tersangka di Waks Bikin sendiri Jadi saya minta mari sama-sama menjaga situasi kotak Banjarmasin yang kondusif Dalam hal ini penyelidikan sudah berjalan dan untuk olah TKP sudah selesai dilaksanakan Dan seyogianya segera dikerjakan kembali Pembangunan di sini Polis lain ditarik ya Pakasar Eskrim Hari ini juga biar pembangunan berjalan dengan rancar dan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan Sementara itu Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan Mengingat pentingnya akses jembatan ini bagi masyarakat Maka proyek ini harus segera diselesaikan Sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Proyek ini tetap dilaksanakan Diteruskan di pers penyelidikan Tetapi pers pembangunan harus dijalankan Sehingga kemudian Polis lainnya ini dibuka sama-sama Diminta kepada kontraktor untuk meneruskan pekerjaan Kemudian Saya hanya mau wanti-wanti kepada Dinas BPR Lebih intensif lagi di lapangan memberikan pengawasan Supaya jangan sampai terjadi insiden Bekerja lebih hati-hati Karena ini memang proyek vital yang harus kita selesaikan sama-sama Dan mudah-mudahan ini sesuai dengan target yang sudah ditentukan Bisa selesai di akhir Desember 2022 ini Sehingga bisa dimanfaatkan digunakan Walaupun saat ini mungkin agak terhambat pembangunan Kemudian masyarakat juga Yang berjara ke makam Ataupun juga ke Masjid Jami Untuk menghadiri majelis Pada kesempatan itu Wali kota juga meminta kepada Dinas BPR Banjarmasin Agar kedepannya melakukan pengawasan secara intensif Guna menghindari insiden serupa Selama pelaksanaan proyek ini berlangsung Muhail Bancar TV Kita beralih ke informasi lain pemirsa Pemerintah kota Banjarmasin Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang BPR Banjarmasin Resmi melaunching aplikasi berbasis online Yang diberi nama Sistem Informasi Tata Ruang Atau SIMTARU Hadirnya aplikasi ini diharapkan bisa memberikan Kemudahan masyarakat dalam mengakses Pemanfaatan ruang Pemerintah kota Banjarmasin Melalui Dinas BPR Kota Banjarmasin Belum lama tadi resmi melaunching Sistem Informasi Tata Ruang Atau SIMTARU Melangsung di salah satu hotel di Banjarmasin Hadirnya SIMTARU ini juga dalam rangka Memudahkan masyarakat untuk mengakses Informasi Pemanfaatan Ruang Masalahnya SIMTARU bagian dari pengembangan Smart City dalam keterbukaan informasi publik Berbasis online Ibnu menilai penggunaan SIMTARU sangat mudah Karena bisa langsung diakses melalui smartphone Atau perangkat lainnya melalui jaringan internet Adapun informasi-informasi Mengenai fasilitas publik Juga bisa langsung diakses Melalui aplikasi SIMTARU Mengakomodir beberapa kepentingan Keterbukaan informasi publik Dan juga memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Dan ini juga bagian dari pengembangan Smart City Banjarmasin Karena informasi tentang Tata Ruang Bisa diakses melalui handphone Ada di genggaman kita Kemudian juga bisa di laptop Ataupun juga di personal komputer Nah oleh karena itu Sangat detail tadi saya Mencoba mengakses Asalkan internetnya cepat Sehingga kemudian Seluruh ruang di Banjarmasin ini Ruas wilayah 98,46 Bidang Menteri Persegi ini Sudah ada peruntukannya Jadi ada bidang untuk pertanian Ada untuk perumahan dan sebagainya Termasuk informasi-informasi Fasilitas publik, fasilitas umum Jumlah menara telekomunikasi Bisa diakses di situ Kemudian pos polisi ketakuan ada di situ Sehingga kemudian sangat-sangat detail Makanya juga namanya RDTR Rencana detail Tata Ruang Ini adalah turunan dari RTR bagi kita Nah mudah-mudahan Kepala Dinas POPR Kota Banjarmasin Suri Sudarmadiah membeberkan Simtaru difungsikan untuk mempermudah Setiap orang mengetahui pola ruang Yang ada di Kota Banjarmasin Tak hanya itu Simtaru akan senantiasa Menyesuaikan dengan kondisi terkini Sebagai upaya pelayanan prima Tata ruang di Kota Banjarmasin Mempermudah untuk mempermudah setiap orang Untuk melihat pola ruang yang ada di Kota Banjarmasin Jadi memang harapannya Memang harapannya kami Sebelum bisa melakukan suatu kegiatan Di Kota Banjarmasin Baik itu kegiatan usaha Atau kegiatan pembangunan Itu bisa mengacu ke Simtaru Jadi tinggal klik di HP masing-masing Jadi mungkin nantinya Paling meminta validasi Ke Dinas POPR Oh ini benar Seperti itu Jadi paling tidak Satu step Sudah bisa Lebih cepat Mohail Banjar TV Pemirsa dalam rangka Mengembalikan fungsi sungai Dinas POPR Kota Banjarmasin Rutin melakukan Pengerukan sungai Salah satunya Sungai Zapi Zamzam Di wilayah Banjarmasin Tengah Proyek Pengerukan sungai Sepanjang 200 meter ini Kini sudah mencapai Lebih kurang 80% Sementara teman-teman Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin Sangat mendukung Adanya normalisasi sungai tersebut Apalagi Zapi Zamzam Termasuk wilayah Yang rawan banjir Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin Melakukan kuncungan kerja Untuk meninjau Pekerjaan proyek Normalisasi sungai Jalan Zapi Zamzam Di Jamanan Banjarmasin Tengah Beberapa waktu lalu Pengerjaan proyek Normalisasi sungai Zapi Zamzam Tepatnya bersebelahan Dengan SPBU Teluk Dalam itu Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang POPR Kota Banjarmasin Dengan di layar 800 juta lebih Bersumber dari Dana APBD Kunjungan kerja Dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Hilya Aulia Didampingi Wakilnya Afri Zaldi Sekretaris Taufik Husin Bersama anggota Aliansah Darmastri Handayani Hendra Muhammad Isnaini Dan Syafrullah Kedatangan rombongan Komisi 3 Membidangi Pengawasan Pembangunan ini Dilokasi proyek Disambut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Banjarmasin Suri Sudarmadia Untuk pekerjaan Normalisasi sungai Dengan cara Mengeruk lumpur Sungai Japri Zamzam Sepanjang Sekitar 200 meter ini Sudah mencapai 80 persen Hal ini disampaikan Kepala Dinas POPR Kota Banjarmasin Suri Sudarmadia Kepada sejumlah wartawan Kombinasi ya Jadi ada yang Kita ngangkat Bulma dengan Akar-akarnya Kalian dengan Sedifitasinya Yang pasti terangkat Kalau sudah pakai Alatnya pasti terangkat Jadi harapan kita Setahun Terlebih itu Sudah Kawan Tahan lah Itu sih sebenarnya Sudah Pungsinya lah Untuk Kalau kayak gini-gini Sudah Mungkin Kita lakukan Poluma untuk Pengerukan sendiri Pemeliharan berapa Sekitar 8000 meter ketik ya 8000 meter ketik Itu memang Berdasarkan Polumanya tergaui Buk Kalau Menggunakan Tanpa dikontrak Di pihak ketiga kan Alat Sabu-sabu Kepala Sabu-sabu Mungkin kan Buk Bisa Kalau disini Sabu-sabu Kalau disini Sabu-sabu Badi bisa Karena memang Dijelaskannya Jika proyek Normalisasi sungai Merupakan program rutin Dilaksanakan Dinas POPR Suri menambahkan Hal ini guna Merealisasikan Visi dan misi Wali Kota Banjar Masin Ibn Sina Dalam rangka Menata dan Mengembalikan Fungsi sungai Sementara itu Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjar Masin Hilia Aulia Mengatakan Jika kunjungan kerja Lapangan ini Dimaksudkan Untuk memastikan Setiap proyek Pembangunan Dilaksanakan Sungguh-sungguh Dan sesuai Aturan dan Rencana Yang telah Diprogramkan Oleh karena itu Pihaknya Mengunjungi Pekerjaan Proyek Normalisasi Sungai Zapri Zamzam Hilia Menambahkan Komisi 3 Sangat mendukung Dilaksanakannya Kedua proyek Tersebut Terlebih Normalisasi Sungai Zapri Zamzam Mengingat Sekitar Kawasan Rawan Sering Menjadi Langganan Banjir Lebih Jauh Hilia Aulia Berharap Agar Pemerintah Kota Banjar Masin Terus Membenahi Sungai Zapri Zamzam Seperti Menjadikan Kawasan Tersebut Sebagai Tempat Wisata Air Permasalahan Disini Adalah Ini Selalu Terjadi Adanya Sampai Sampai Atau Ilum Atau Yang Masin Atau Tadi Kami Bawa Dari Dio Meminginkan Kita Mempunyai Alas Sendiri Agar Setiap Tahun Ada Pembersihan Dari Dio Langsung Jadi Tidak Melakukan Kep 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 Pagi Kita Harap Nanti Kita Bisa Membeli Alat-alat Tersebut Ia menilai Kondisi Wilayah Sungai Zapri Zamzam Saat ini Sudah Cukup Terbuka Namun Masih Ada Beberapa Pemukiman Warga Yang Masih Berdiri Di Bantaran Sungai Yang Dulunya Merupakan Kanal Banjir Peninggalan Kolonial Belanda Tersebut Murtasiyah Bancar TV Pemirsa Sebanyak 27 Ekor Bekantan Yang Berasal Dari Kawasan Hutan Di Desa Pamigir Hulu Sungai Utara Diserahkan Kebalai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Oleh Ketua DPRD Kalasal Supian Haka Diserahkannya Hewan Langka Ini Sebagai Upaya Pelestarian Mengingat Saat ini Hutan Yang Menjadi Tempat Tinggal Hewan Tersebut Mulai Menyempit Seiring Dengan Berkembangnya Penduduk Berikut Liputannya Kami Hadirkan Untuk Anda Ketua DPRD Kalasal Supian Haka Secara Simbolis Menyerahkan Lima Ekor Bekantan Kebalai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Selatan Langsung Di rumah Dinasnya Jandarma Praja Kilometer Lima Ban Cermasin Menurut Supian Haka Hewan Langka Yang Juga Maskot Kalimantan Selatan Tersebut Diterima Dari Masyarakat Yang Berasal Dari Habitatnya Di Kecamatan Pamigir Keupatan Hulu Sungai Utara Total Ada 27 Bekantan Namun Yang Diserahkan Hanya Lima Ekor Sebagai Simbolis Supian Beralasan Diserahkannya Hewan Langka Ke BKSDA Ini Sebagai Upaya Pelostarian Mengingat Saat Ini Hutan Yang Menjadi Tempat Tinggal Hewan Dilindungi Tersebut Mulai Menyempit Seiring Dengan Berkembangnya Penduduk Supaya Berkembang Bia Kita Serahkan Untuk Menentukan Pihak Terkait Khususnya DKSDA Yang Bisa Menyerahkan Kemana Tempat Itu Nanti Kita Tetap Kita Pantau Semuanya Yang Ada 27 Kita Bawa Termasuk Ada Orang Hutan Ada 7 Meninggal 4 Ada Sisa 4 Bukan Meninggal 3 Sisa 4 1987 Habitatnya Banyak Seperti Orang Hutan Pekantan Daira Danopanggang Jadi Pemakarannya Itu Ada Termasuk Peminggir Pemakaran Sementara itu Kepala Seksi Wilayah Dua Bancar Baru BKSDA Kalsel Cecep Budiarto Mengatakan Rencananya Bekantan Ini Akan Dilepas Seliarkan Kehutan Ekowisata PT AGM Di Rantau Keupaten Tapit Cecep Juga Mengapresiasi Atas Inisiatif Ketua DPD Kalsel Yang Turut Perhatian Dengan Hewan Yang Dilindungi Tersebut Kami Mengapresiasi Juga Atas Inisiatif Dari Pak Haji Subian Beliau Ini Secara Tidak Terang Terangan Merupakan Konservation Beliau Memiliki Konservasi Yang Tinggi Semoga Orang-orang Seperti Beliau Ini Memakin Banyak Di Tempat Kita Nanti Disulakan Kemana Rencana Perangkatan Ini Nanti Kita Akan Lepas Liarkan Di Hutan Ekowisata PT. AGM Antang Gunung Beratus Di Rantau Kepada Pak Sopisian Kepada Pak Sopian Kepada BKFDA Kepada Dinas Kehutanan Kami Mengucapkan Terima Basti Banyak Dengan Diserahkan Ini Kami Akan Menjaga Yang Bekantan Yang Diserahkan Oleh Kami Semoga Kami Minta Mohon Doanya Selalu Semoga Apa Yang Kami Cintakan Terkait Untuk Pengambangan Ekowisata Bekantan Tidak Tanggu Beratus Berkembang Dengan Harapannya Dengan Dilepas Liarkan Di Lahan Seluas 70 Hektar DPA GM Tersebut Puluhan Ekowisata Bekantan Ini Bisa Berkembang Biak Muhail Bancar TV Pemirsa Tetaplah Bersama Kami Dilintas Banu Sepekan Usai Jidah Berikut Kami Hadirkan Pemerintah Kota Banjar Masin Gencarkan Penurunan Stunting Terima